Hai Nah ini guys hasilnya timus ubi ungu Nah itu hasilnya ya sangat enak sangat kenyal Halo guys ketemu lagi dengan aku di channel Iksan 13 Oke pada kesempatan video kali ini aku ingin membuat timus ubi ungu Oke untuk kalian semua yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe like dan komen agar membuat aku semakin semangat membuat konten-konten selanjutnya untuk teman-teman yang sudah subscribe aku dapat terima kasih ya Oke ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu ubi ungu tepung terigu tepung tapioca atau tepung kanji atau aji gula pasir vanili sama garam itulah bahan-bahan yang dibutuhkan semuanya ya Oke langsung saja kita ke cara pembuatan cekibrod Oke guys ini ya ini apa langkah awal yaitu kita kupas dulu kubinya disini aku memakai kubik kubi yang ungu ya biasanya kan pakai ubi yang kuning rupuk kita tadi belinya ubi ungu jadi timusnya nanti berwarna uh ya Hai selamat menikmati nah ini guys ubinya sudah aku kupas semuanya ini aku memakai ubinya 500 gram atau setengah kilo nah ini kompornya sudah dinyalakan ya abinya ini kukusannya juga sudah mulai panas nah ini langsung saja kita masukkan ubinya kita tunggu selama 30 menit nah setelah 30 menit ini guys sudah empuk waktunya kita pindahkan ke tempat untuk menghancurkannya oke nah ini sudah matang sudah empuk waktunya kita menghancurkannya ya pakai garpu saja sampai benar-benar hancur semuanya oke 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 nah jika sudah hancur seperti ini bisa kita tambahkan garam lalu gula pasir dan panili langsung kita aduk lagi secara merata kemudian percaya setelah dianggap sudah merata pengaduknya bisa kita tambahkan tepung terigu 2 sendok tepung tapioca 2 sendok juga kita aduk lagi kita pakai tangan aja ya guys biar lebih enak karena yang penting kita sudah cuci tangan biar aduknya sampai diaduk sampai kalis setelah sudah kalis adonannya lalu kita cetak ya di bulatnya seperti ini aja lakukan sampai adonannya habis untuk ukuran sesuai selera kalian masing-masing selamat menikmati nah ini guys hasilnya yang dicetak tadi ya ini waktunya siap digoreng oke kita nyelkan dulu apinya nah kita tunggu sampai minyaknya nah ini minyak sudah mulai panas bisa kita masukkan timusnya selamat menikmati selamat menikmati oke cukup jangan terlalu penuh nanti bisa tidak cantik hasilnya nah karena warnanya sudah mulai kecoklatan ini tananya sudah matang bisa kita angkat ya nah ini cantik sekali nah ini guys hasilnya timus timus ubi nah itu hasilnya ya sangat enak sangat kenyal oke inilah akhir video inilah akhir video dari ini untuk teman-teman semua saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton videoku dari awal sampai akhir untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe silahkan tombol subscribe like dan komen share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian agar channel ini semakin berkembang ke depannya ya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati